Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel saya EDPS Untuk sore hari ini Saya akan melakukan berburu mobil bekas Unitnya itu R3 GX Tahun 2013 Kebetulan ini harganya agak miring Teman-teman Dibuka dengan harga 108 juta Kalau tidak salah tadi informasinya Untuk unitnya ada di daerah Jadi kita langsung saja Ke lokasi kebetulan dari rumah Agar bisa melihat Kondisi unitnya Masih bagus atau tidak Apabila nanti kondisinya Masuk Langsung kita bayar cash Bersama calon pembelinya Silahkan ikuti video ini Sampai selesai Dan jangan lupa buat teman-teman Like, komen, dan subscribe Video kali ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Oke teman-teman Kebetulan ini saya sudah sampai Lokasinya Langsung saja Kita inspeksi Mobil R3 GX Tahun 2013 Untuk kondisi mesinnya Saya adjustment Untuk suaranya Masih cukup halus Teman-teman Untuk kebocoran-kebocoran Juga termasuk minim Cuma ada sedikit Remes-remes saja Tapi tidak terlalu parah ya Untuk di bagian bawah Juga kondisinya Masih kering semua Tidak ada Remes Ataupun kebocoran-kebocoran Bisa kita lihat sendiri Seperti ini teman-teman Kondisinya Mesinnya masih cukup Bagus Tidak ada Kebocoran yang parah-parah Untuk di bagian Coolhead nya juga Ini masih aman ya Tidak ada bekas Indikasi bekas Nabrak Atau penturan yang Parah Ini seperti ini Kondisinya Masih rapi semua Untuk las-lasan Juga masih bagus Silernya pun Masih Asli ya Ini belum ada yang pecah Masih kondisi Seperti Bawaan pabriknya Kalau yang sudah Repairan Pecah itu Seperti yang Innova kemarin ya Teman-teman Yang video Sebelum ini Itu kondisi mobil Yang sudah Bernanaprak Silahkan Dicek Kalau teman-teman Belum Lihat Biar bisa Buat perbandingan Kondisi Bagian headlamp Juga apabila Pernanaprak Pasti Pecah ya Ini kondisinya Seperti ini Masih bagus Semua Brakat-brakatnya Tidak ada yang Pecah Kancingnya Untuk kondisi Bodinya Juga lumayan Masih bagus Cuma Ada sedikit Minus Ini di bagian Displiknya Teman-teman Kondisinya Sudah Bergaris Dan gelombang Ini harus Dibubut Teman-teman Murah sih 300 ribu Nanti Kalau pengen Rematching Atau bubut Kita lanjut Untuk di bagian Belakang Ini juga Tadi saya lihat Ada kebocoran Di bagian Shockbackernya Boot shocknya Juga sudah Hancur ya Ini harus diganti Kalau bisa Seperti ini ya Sudah rembes Dan Boot shocknya Sudah Rusak Untuk Bodi-bodi Keseluruhan Tadi saya lihat Masih Normal Semua Untuk Minus-minus Ada sedikit Pemakaian Aja Teman-teman Tidak ada yang Parah Barat-barat Dikit Aja Untuk Shockbacker Kanan-kiri Kondisinya Seperti ini Harus diganti Kemudian Pr-nya Cuma Itu Teman-teman Disbreak Sama Shockbacker Untuk Kaki-kaki Juga ada Sedikit Rekstirnya Goplet Dikit Tapi Setelah Saya test Rave Tadi Kondisinya Masih cukup Lumayan Enak Oke Kita lanjut Di bagian Interior 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 Seperti ini Kita Coba Dengarkan Untuk Noise Aman Teman-teman Setelah Saya Tadi Naikkan RPM Dan Dikeber Keber Setara Perlahan Itu Kondisinya Masih Halus Untuk Mesin Indikasi Begas Banjir Pun Juga Tidak Ada Teman-teman Tadi Sudah Saya Cek Semuanya Untuk Copling Pun Cukup Masih Enak Tadi Saya Sudah Coba Test Drive AC Dan Fungsi Fungsi Lain Semuanya Radio Masih Aman Teman-teman Masih Berfungsi Dengan Baik Untuk Kilometer 113 Kondisi Interior Masih Cukup Lumayan Bersih Dan Bagus Teman-teman Seperti Ini Semuanya Masih Rapi Emang Mobil Ini Mobil Pemakaian Pribadi Teman-teman Bukan Bekas Buat Grip Ataupun Rental Jadi Kondisi Interior Terjaga Dan Masih Cukup Masih Sangat Bagus Teman-teman R3 Geig 2013 Ini Teman-teman Baru Saja Kita Berburu Dan Berhasil Kita Bayar Ini Kondisi Unitnya Masih Cukup Lumayan Enak Mesinya Masih Oke Tarikannya Masih Bagus Kilometernya Baru 119 12.000 Untuk Minus-minus Tadi Sudah Saya Cek Ada Shockbacker Belakang Kirinya Bocor Terus Kaki-kakinya Sedikit ada yang kena Di bagian depan Tapi Tidak Terlalu Berasa Setelah Saya Bawa pulang Ini Kemudian Cakram Juga Sudah Gelombang Yang Depan Oke Kita Jalan Dulu Ya